Salam ya salam, selamat datang kami hanturkan Salam ya salam, selamat datang kami hanturkan Selamat datang anda di Kalimantan Selatan Salam ya salam, selamat datang kami hanturkan Ayo ayo ke Kalimantan Selatan Menandakan destinasi wisata Ucap semua sahabat dan keluarga Ke Kalimantan Selatan Assalamualaikum sanak Siapa nih yang udah kangen kita main ke pantai Hari ini kita mau camping di pantai yang ada di daerah Pegatan Sanak Katanya pantai ini punya kolam renang yang ada kape nya loh Wah pasti menarik Yuk Sanda ikutin perjalanan kita kali ini Kita singkat dulu di Indomaret Tendak, apa kami? Tendak, apa kami? Masih jauh lagi lain perjalanan Kira-kira jam 6 atau jenis setengah terjun kita udah sampai di pantai yang semarang Kira-kiraan Oke sanak Kita udah sampai kita mau mendirikan tenda Jadi kita membawa peralatan ke tepi pantai Kita bawa tenda dulu Ini sanak tendanya Sedang berada di Jocemara Oke Kita menjadikan tenda dulu Kita pasang dulu ya sanak Kita pasang dulu ya sanak Selesai didirikan Nah karena supirnya Uyu Aduh Pegantian Oh iya mah kan umpet lah Koler Waduh Umpet guring aja kena Kita santai dulu sanak enak Menikmatin duguran ombak dari pantai Jocemara Terbang Oke sanak Nah disini di pantai Jocemara Belanja online-nya orang Banua Menyambang ID aja Cek Shopee-nya sekarang Kita ada nemukan Satu orang Yang mencari Logam Menggunakan metal detektor Mungkin ya alatnya Saya kurang tahu juga Nanti kita semperin dulu sanak Jadi Dia mengamankan area pantai Dengan cara Menggunakan alat detektor logam Biar pengunjung Pantai Jocemara Itu lebih aman Lebih safety lah Sedang dari logam-logam Nah coba kita lihat Nah coba kita lihat ya Tidak Ini ada logam Bubunya lah Bubunya lah Bubunya lah Bubunya lah Bubunya lah Oh Bubunya lah Bubunya lah Bukunya lah Bukunya lah Bukunya lah Oh ini langsung Nyambung ke sana Iya Oke Jadi kalau Maaf aja Kalau contoh pandir Belum kada menyahut Nah ini kira apa pak Lanjutkan pak Lalu sambil melihat Nah cara kerjanya Kayak apa Nah Jadi si Dintu Menggunakan handset Senak Jadi handset yang ada di telinga Jadi agar lebih jelas Lebih fokus Senak Nah ini kayaknya Cahaya terlalu terang ya Senak Ini seolah-olah Kayak putih banget Lepas aja Kita sambil lihat Nah senak Jadi udah lumayan lama Kita ngikutin Ternyata Belum ada juga Menemukan logam Di daerah sini Mungkin Kemungkinan ya Tempat ini aman Dari Berapa logam yang berbahaya Atau logam apapun itu Sampai sekarang Kita belum menemukan sih Di pantai Jocemara Ada logamnya Senak Di pesisirnya ya Nah jadi Mungkin itu lebih aman Buat pengunjung Kali aja gak menggunakan sandal Segala macam gitu Kan gak menggunakan alas kaki lah Buat jalan-jalan disini Jadi lebih safety juga Untuk keamanan diri sendiri Senak Nah itu terbantu banget Senak Jika ada logam Nanti diambil Dan diamankan Atau dibuang Di tempat yang lebih Aman lagi Senak Oke sekarang kita kembali Ke tenda lagi Senak Kita mau Apa Masak 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 Karena lah Lapak Kita masak Nasi dahulu Kita masak Kan sitten Kan Ashley Kan萬有 Senak Gitu Naga Kan monks Kan tells Terima kasih telah menonton! 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 launching semuanya, sempurna semuanya, kita mampir lagi ke sini, Sanak. Nah, sekarang kita menuju kolam renangnya, Sanak, yuk. Nah, Sanak, kita udah ketemu untuk yang urus spesialis kolam renang di pantai Jawa Cemara. Nah, dengan bang siapa namanya, nih? Muhammad Nizar Maulana. Dengan bang Muhammad Nizar Maulana. Di kio-nya siapa? Nizar. Nizar lah. Oh, jadi piannya ngelola kolam renang yang ada di pantai Jawa Cemara ini lah? Oke, boleh kak Ulun dikasih sedikit tentang info kolam renang yang ada di Jawa Cemara ini? Ini untuk kolam renang dalamnya berapa? Kalau yang ini, mas, untuk anak-anak. Oh, ini untuk anak-anak? Kalau yang itu, untuk anak-anak yang umur dewasa 10-9 tahun. Oh, itu kira-kira berapa dalamnya, tuh? Dalamnya paling satu meteran. Satu meteran lah. Oke, terus? Kalau yang tinggi, sebelah ini, untuk dewasa, mas. Untuk dewasa? Di kedalamannya, satu lima puluh. Oh, satu lima puluh. Oke, jadi ada tiga, inilah tiga, anggap lah tiga ukuran lah. Ada untuk anak-anak yang nggak terlalu dalam. Terus yang kedua, untuk anak-anak menengah ke dewasa lah. Itu satu meteran. Terus yang di paling pojok sebelah kanan tuh satu meter lima puluhan lah. Oke, nah, Sanak, jika kalian nanti berenang, pastikan nanti sesuaikan aja dengan tinggi badan kalian masing-masing ya. Dan bagi kalian yang membawa anak-anak, atau membawa anak lah intinya. Jika mau renang di kolam renang Jawa Cemara, pastikan tempatkan anak kalian di tempat yang sudah disediakan ya, Sanak. Biaya itu di tempat untuk anak-anak, ya Allah mas? Nah, untuk pengunjung nih, yang berkunjung di pantai Jawa Cemara ini, mau masuk ke dalam renang ini dikenakan biaya kah? Itu dikenakan biaya. Oh, dikenakan biaya. Nah, berapa tuh biayanya? Untuk orang dewasa mas, 50.000 orang. Kalau untuk anak-anak, 25.000 satu orang. 25.000 satu orang lah. Oh, jadi dua aja lah. Nah, jadi ada dua varian tadi, Sanak. Jadi untuk anak-anak itu 25.000, untuk orang dewasa 50.000. Oke, mas terima kasih untuk informasinya. Kita lanjut lagi, Sanak. Kita temuin lagi Bang Halipnya. Yuk, Sanak. Oke, Sanak. Nah, jadi sayang banget jika kalian nanti mampir ke pantai Jawa Cemara. Nggak mandi di kolam renangnya, Sanak. Nah, tadi sudah kita review untuk kolam renangnya. Berapa tarifnya dan ini gratis atau enggak. Tadi sudah diketahui, kan, Sanak? Nah, sekarang alangkah baiknya kita coba kolam renangnya, Sanak. Kita sambil main air. Yuk, Sanak. Nah, Sanak. Ternyata, di sini juga ada buat tempat beloknya, Sanak. Nah, karena ini kolam renangnya masih tahap pembangunan, jadi di sini belum ada seperti bartender-nya, Sanak. Nah, mungkin ke depan nanti di sini juga buat beli air, jus, segala macam, buat makan-makanan. Jadi sambil makan, nanti bisa sambil order di sini mungkin, Sanak. Nah, nanti untuk lebih jelasnya, kita coba tanya-tanya untuk yang kelolak kolam renang di Pantai Jawa Cemara, ya, Sanak. Sekarang kita nikmatin dulu, Sanak, mandi bulunya. Oke, Sanak. Nah, di pojok ke sana, itu ada dari petugas Pantai Jawa Cemara melakukan pengisian ulang di kolam renang ini. Katanya sih itu selalu diisi gulang, Sanak. Wih, keren banget. Sedikasi untuk melayani pelanggan atau pengunjung yang datang ke Jawa Cemara, itu luar biasa untuk Pantai Jawa Cemara. Ayo, coba kita lihat, Sanak. Nah, itu diisi ulang. Nah, itu di sini isinya, itu menggunakan 4 tandun, Sanak 1, 2, 3, 4. Airnya itu jernih banget, Sanak air tawar. Jalan-jalan kan ada di Kalimantan Selatan, kolam renang sebesar ini, dan airnya juga sejernih ini, Sanak. Wah, kalau sore juga bagus banget buat santai di sini. Nah, ini Sanak, yang aku bilang diisi ulang. Nah, dia menggunakan airnya jernih, Sanak. Wah, keren, keren, keren. Diisi ulang. Mantap. Oke, kita balik lagi ke sana-sanak. Bojokan sana. Nah, tadi kita sudah eksplor kolam renang. Nah, terus ke mana lagi kita nih? Sekarang kita menuju ke pesisir pantai untuk melihat tempat istirahat dan permainan. Oh, jadi di pesisir pantai itu ada permainannya? Ada permainannya. Terus ada tempat santai juga? Tempat santai. Oke, ada yang ngelola juga di sana? Ada. Ada lah? Di sana ada yang ngelola. Oke, nah, Sanak, seperti biasa, kita temui lagi pengelolanya yang mengelola masing-masing divisinya, Sanak. Ayo, Sanak, ikutin. Pantai Jocemara Pantai Jocemara emang cocok banget, Sanak, buat santai-santai. Karena di sini banyak seperti payung-payungan dan kursi santai atau bimbek yang diletakkan di bawah payung, Sanak. Nyaman banget buat menikmati angin pantai. Apalagi di sore hari loh, pasti nyaman banget. Yuk, Sanak, kita cari tahu lagi apa aja fasilitas yang ada di Pantai Jocemara. Nah, kita nemuin admin pesisir pantai. Pesisir pantai. Oke, kita tanya-tanya Sanak, ayo, Sanak, ayo. Nah, berarti kalaunya mau beli tiket buat wahana kembanya ini ya? Oke, kita tanya-tanya dulu, Sanak, tentang berapa sih biaya yang diperlukan jika kalian pengen main-main di Pantai Jocemara, Sanak. Nah, Mbak, boleh tanya-tanya lah? Iya, bisa. Boleh, berarti Pian yang jualan tiket untuk wahana di sini? Iya. Oke, apa aja tuh wahana-nya yang ada di sini? Ada Jet Ski, Banana, sama ATV. ATV, ada tiga untuk wahana permainannya lah. Kalau Jet Ski itu tarifnya berapa? 150-15 menit. Kalau Banana? 25-1 orang. 25-1 orang. Kalau ATV? 25-15 menit. 25-1 orang untuk 15 menit. Oke, terus untuk fasilitas yang lainnya apa lagi itu? Gazebo sama Beanbag. Gazebo dan Beanbag. Nah, Gazebo itu disewakannya berapa? Gazebo 50-1 orang. 50-1 orang untuk berapa lama tuh? Sampai selesai. Sampai puas? Oh, misalkan nih ada pengunjung atau dangsanak lu wisata Kalimantan, berkunjung dari jam 8 pagi, sewa cuma 50-1 orang. Sampai malam pun tetap 50-1 orang juga. Wih, keren sanak. 24 jam berada lah. Oh, terus yang kedua apalagi tadi selain Gazebo? Beanbag. Nah, kalau Beanbag itu berapa tuh? 30 ribu. 30 ribu? Masa berlangganannya berapa lama tuh? Sampai sepuasnya. Woi, jadi untuk Gazebo dan Beanbag sanak itu sepuasnya. Sanak sampai bosan di pantai Jawa Cemara. Tapi kayaknya nggak ada bosan-bosannya di sanak. Soalnya di sini tuh pantainya bersih, dan pantainya juga di sini enak-senak untuk deguran ombaknya tuh luar biasa. Oke, jadi selain tadi 5 macam yang lu ingat, apa lagi yang dijual untuk di pantai Jawa Cemara nih, mbak? Ayak, perahu. Oh, kayak, perahu kayaknya lah. Itu berapa? 50 ribu satu jam. 50 ribu untuk satu jam. Itu dipandu atau sendiri anda aja di pantai? Sendiri bisa. Hmm, sendiri bisa? Dipandu juga bisa? Iya. Oke, kalau Jazebo tadi? Dipandu bisa, bawah sendiri bisa. Oke, nah sanak. Ayah sanak buruan ke objek wisata pantai Jawa Cemara. Itu fasilitasnya lengkap, dan tempat wahananya pun banyak banget sanak. Nah, sanak kita sudah dapat untuk info tentang berapa aja sewanya untuk permainan dan wahana yang ada di pantai Jawa Cemara. Ya, kalau Bang Alip. Sekarang kita mau dibawa kemana lagi nih, Bang Alip? Kita sekarang ke Jembatan Rawak. Jembatan Rawak? Oke, nah sanak kita mau diajak oleh Bang Alip ke Jembatan Rawak. Mari sanak ikutin. Nah, sanak kita sekarang mau diajak Bang Alip untuk menyusurin Jembatan apa namanya nih? Jembatan Rawak. Jembatan Rawak. Kenapa tuh jadi dinamain Jembatan Rawak di sini nih, Bang Alip? Karena di kiri kanan kita nih banyak rawak-raak. Oh, jadi dipenuhi dengan rawak lah. Nah, berarti dulunya sebelum dibangun patai ini semuanya rawak dong? Iya, semuanya rawak. Oke, banyak lah binatang-binatang yang ada di dalam rawaknya dulunya si pengetahuan Bang Alip nih. Kalau pengetahuan-pengetahuan di sini masih banyak. Masih terjaga hewan-hewannya. Oh, masih banyak berada di sini. Contohnya seperti apa tuh binatangnya? Contohnya monyet. Bakantan tuh bisa juga ada di sini. Bakantan ada di sini? Iya. Oh, jadi selain monyet, bekantan ada juga? Iya. Selain seperti hewan-hewan monyet dan bekantan, apalagi itu? Ada musang. Ah, musang ada di jualan? Usang. Berarti untung-untungan lah istilahnya lah. Kalau dia keluar, kita melihat lah. Kalau dia pemalaman masih di dalamnya, tidak kelihatan lah. Oke, coba kita susurin sana. Yuk. Ini nih panjang-panjang jembatan ini berapa panjang? 800 meteran lah. 800 meteran lah. Oke, jadi berbentuk seperti L. Ini keluarnya nanti di pantai juga? Iya, keluarnya arah ke pantai juga. Oke. Jadi bisa lah pengunjung, kalau misalkan pengunjung pengen yang nuansa alam, kayak hutan-hutan. Kalau bosan di sini tinggal keluar pantai ini. Pantai lagi. Mantap, mantap, mantap. Keren, keren, keren. Wah, berarti ini dilestarikan lah hitungannya lah. Dijaga. Dijaga lah. Oke. Keluarnya ini, mas. Keluarnya tetap ke inilah dia. Ke laut. Ke laut. Wah, mantap, mantap. Keren. Oke, sana kita lanjut ke eksplor lagi untuk wisata yang ada di pantai Jawa Cemarrat. Nah, mas Alip, tadi kan kita dari depan, dari kolam renang, terus main wahana itu semuanya kan berbayar nih. Nah, terus di pantai Jawa Cemarrat tuh banyak jual lah disediain untuk fasilitas yang gratisnya. Nah, untuk fasilitas itu harus ada gratis. Kami menyediakan tempat meja atau payung. Oh, ada payung meja. Oke. Jadi, payung meja tuh dipakai untuk siapapun bebas? Iya, bebas umum. Tanpa bayar? Tanpa bayar. Oke. Kalau misalkan nih, Daktanoklun datang ke pantai Jawa Cemarrat, mau foto-foto aja tanpa duduk apa segala macam itu gratis atau berbayar juga? Kalau untuk foto kita gratis. Semuanya? Woi, mantap, sanak ya. Jadi, selain di awal tadi kita terangkan untuk biaya-biaya semuanya, sanak, nah ternyata ada juga fasilitas. Fasilitas gratisnya, sanak. Nah, nanti kita tunjukin ke kalian semua apa aja fasilitas yang ada dan gratis di pantai Jawa Cemarrat, sanak. Dan itu view-nya bagus banget, sanak. Seperti di Bali ya, mas. Iya, siap. Wah, keren. Nah, begini, sanak. Nah, sanak, kita tadi dari depan udah ditemani Mas Alif. Iya, kalau Bang Alif. Nah, Mas Alif lagi Bang Alif. Nah, jadi dari depan tadi kita ditemani Bang Alif sampai ke jembatan Rawak tadi. Nah, terus ada juga fasilitas-fasilitas gratis yang ada di pantai Jawa Cemarrat. Nah, terakhir kita mau diajak kemana nih Bang Alif? Kita review yang Vila sudah mau jadi. Oke, nah, bagi sanak yang jauh-jauh sudah datang ke pantai Jawa Cemarrat, misalkan mau nginap, mau bulan madu juga bisa di pantai Jawa Cemarrat ya kalau Bang Alif. Nah, jadi di pantai Jawa Cemarrat disediain juga Vila Bang Alif lah. Vila-nya itu ada berapa macam Bang Alif yang ada di sini nantinya nih? Rencana nanti kan ada Vila beton, ada Vila kayu. Ada Vila kayu dan ada Vila beton. Oke, tapi sekarang kita mau reviewnya untuk Vila beton. Nah, jadi ada dua pilihan sanak. Ada Vila kayu dan ada Vila beton. Nah, sekarang kita mau tampilin ke kalian semua yaitu Vila beton. Untuk Vila kayu, nanti kalau misalkan sudah selesai digarap semuanya, kita akan kunjungin kembali sanak insya Allah ke pantai Jawa Cemarrat. Pastikan like yang banyak video ini ya sanak. Sekarang kita otw ke Vila beton. Oke, ayo sanak. Nah, sanak kita mau eksplor Vila beton di sini sebutannya sanak. Di sini yang sudah dibangun ada berapa Vila nih Bang Alif? Yang sudah mau jadi itu ada 4 Vila. Ada 4 Vila. Nah, ini yang kita eksplor sekarang atau review sekarang Vila nomor 1 lah. Iya, iya. Oke, iyo sanak. Nah, sanak kita sudah ada di dalam Vila nya nih sanak. Nah, Vila nya di sini untuk harganya apa sudah ada Bang? Untuk harga kami belum ada info. Belum ada info lah. Nanti update harga satu Vila nya bisa nanti di ID Instagram nya. Bisa. Kalau kamu nanti kalau sudah selesainya lah. Di satu Vila yang kita sewa nantinya itu tadi berapa kamar nih Bang? Satu Vila kami ada 2 kamar. Dua kamar? Dua kamar, dua kamar mandi. Oh, dua kamar, dua kamar mandi. Jadi satu kamar itu satu kamar mandi juga dong jadinya? Oke, mantap. Besar lah sebilang. Gak besar. Vila nya. Pen apa lah berapa umuran satu Vila nih? Nah, untuk umuran kami. Kurang tahu lah. Tapi ini sanak lumayan, bukan lumayan lagi sih emang besar sanak. Jadi kalau misalkan kalian bawa satu orang dua orang kayaknya membazir sih di sini. Jadi bawanya rame-rame sanak. Berkeluarga lah. Jadi keluarga besar ternyata di sini ada dua kamar. Masing-masing kamar mempunyai satu kamar mandi sanak. Nah, silahkan sanak lihat untuk view nya untuk Vila yang ada di pantai Jawa Jogara. Oke, nah sanak seperti biasa kita di akhir. Terima kasih banget untuk Bang Alip udah nemenin kita dari awal yang kalau explore untuk pantai Jocemara. Nah, tapi sanak di sini. Sanak lu nih kata tahu nih siapa gerang Bang Arif di pantai Jocemara nih? Wah, bisa dijelaskan Bang Arif? Kalau lu di sini posisi sebagai security, penjaga pantai. Penjaga pantai untuk pengunjung, alat dan permainan-permainan di sini. Oke, jadi semuanya untuk keamanan, untuk urusan pantai Jocemara diserahkan ke Bang Alip nya. Oke, nah Bang Alip, apa nih pesan-pesan untuk Bang Alip untuk para pengunjung pantai Jocemara yang berkenaan dengan bidang Bang Alip sebagai security di sini nih? Pesan ulul untuk para pengunjung pantai Jocemara agar selalu mematuhi aturan yang kami buat disini yaitu untuk keselamatan para pengunjung juga. Yang kedua itu kebersihan, kebersihan sama-sama kita jaga untuk pengunjung sama-sama dan karyawan juga kita sama-sama menjaga kebersihan pantai Jocemara. Oke, nah itu sana kayak pesan Bang Alip, ya Allah. Dari Bang Alip dari awal sampai terakhir tadi kita eksplor untuk bilanya, tetap ditemani Bang Alip sana. Sekali lagi Bang Alip, terima kasih odon dari Wisata Kalimantan. Sekali lagi terima kasih sudah menemuin kami untuk eksplor wisata pantai Jocemara pada hari ini. Nah, Sanak, tetap saksikan terus ya, Sanak, dan bagikan video-video menarik kita ke seluruh sosial media kalian. Tetap di channel Youtube Wisata Kalimantan. Lajui, Sanak. Lajui, Sanak. Lajui, Sanak. Dadah! Buatian tahulah kenapa pantai ini dinamai pantai Jocemara. Nama Jocemara diambil dari nama pemilik pantai itu sendiri, yaitu Pak Haji Johan. Sedangkan nama Jocemara ini diambil dari pohon Jocemara yang tumbuh di area pantai tersebut, Sanak. Oke, Sanak, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini jika kalian terhibur. Dan saksikan terus ya video-video kita lainnya. Tetap di Wisata Kalimantan! Lanjut Wisata! Dadah! 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 Dadah!